Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada Dini hari ini Tanggal 10 April 2024 Bertepatan dengan satu syawal 1445 Hijriah Alhamdulillah telah datang Hari kemenangan Hari kebahagiaan bagi semua umat Muslim di seluruh dunia Untuk melaksanakan ibadah Sholat Idul Fitri Karena kita sudah selesai melaksanakan Puasa satu bulan penuh Dan tepat pada Pagi hari ini kita akan sama-sama Melaksanakan sholat sunat Idul Fitri Hari raya Di Masjidil Haram dan Masya Allah Rame banget di arah Atau di jalan-jalan menuju Ke arah Masjidil Haram Di depan saya ini udah Masya Allah Enggak sampai Cuman bisa bengong Lihat bagaimana rame nya Orang-orang berbondong-bondong Menuju ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan sholat Sunat Idul Fitri Sekarang saya tunjukkan ya Bagaimana keramean orang-orang Yang akan menuju Ke area Masjidil Haram Masya Allah Tabarakallah Begini ya teman-teman Suasana Orang-orang yang akan menuju Ke arah Masjidil Haram Melaksanakan sholat Idul Fitri Pada pagi hari ini Pasti di setiap penjuru Ataupun pintu masuk ke Masjidil Haram Rameh banget tentunya ya Ini di jalanan Tuh disini udah full semua Masya Allah Saya angkat sedikit Biar keliatan sampai ke depan Tuh luar biasa Masya Allah Benar-benar rameh Masya Allah Tabarakallah Teman-teman semua Jadi Benar-benar penuh Padat Di jalanan Arah menuju ke Masjidil Haram Untuk sholat Idul Fitri Pada pagi hari ini Sejauh mata memandang ya Di arah kiri Kanan Depan Belakang Ini semuanya full Masya Allah Tabarakallah Ini di jalanan ya Ini masih sekitar Mungkin sampai 1 kilo Ke arah Masjidil Haram Tapi udah penuh Penuh sama Jamaah yang akan sholat Idul Fitri Pada pagi hari ini Saya aja sudah Terkunci disini Gak bisa masuk lagi Ke lebih depan ya Tuh Penuh semua La ilaha illallah Saya lagi berusaha Untuk bisa masuk Lebih dalam lagi Tapi kayaknya Udah Penuh semua La ilaha illallah Padahal ini Kita berangkat Jam 3 malam ya Tapi sudah Benar-benar pool Benar-benar padat Macat Kita gak bisa gerak ya Teman-teman La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah Karim Masya Allah Tabarakallah Dan beginilah Suasana Menjelang Sholat Idul Fitri Di Masjidil Haram Ya teman-teman Ini kita nunggu Dari jam Setengah 4 Setengah 4 Dan Sholat Idul Fitri Jam 6 20 Masya Allah Tabarakallah Sejauh Sejauh mata Memandang Ini saya zoom Ini Tuh La ilaha illallah Zoom lagi Nah Ini masih di halaman Ini masih belum Di dalam Masjidil Haram Pokoknya Di semua tempat Itu penuh Ini bagian depannya Bagian samping kiri Penuh juga Masya Allah Kemudian Bagian belakang Penuh juga Kemudian Bagian sebelah kanan Penuh juga Ini Jadi benar-benar Penuh Pool Inilah Namanya Lautan manusia Memenuhi Masjidil Haram Masya Allah Alhamdulillah Bentar lagi Akan dilaksanakan Sholat Idul Fitri Dan Sholat Idul Fitri Pada tahun ini Diimami oleh Syekh Saleh Bin Humaid Masya Allah Tabarakallah Dan Alhamdulillah Ini Suasana Bubaran Setelah selesai Sholat Idul Fitri Di Masjidil Haram Alhamdulillah Udah selesai ya Teman-teman semua Masya Allah Tabarakallah Sholat Idul Fitri Dimulai Jam 6.30 Selesai Sekitar Jam 7 lebih Masya Allah Alhamdulillah Semoga Amal Ibadah Puasa kita Diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Kita kembali Menjadi orang yang Suci Bersih Dari Kesalahan Noda Dan juga Dosa Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dan semoga kita Bertemu kembali Dengan bulan Ramadhan Amin Ya Allah Rame banget ya Teman-teman Masya Allah Kapan Alhamdulillah Ya teman-teman semua Kita udah selesai Melaksanakan Sholat Idul Fitri Di Masjidul Haram Masya Allah Tabarakallah Nihmat banget Sebab ramai Disinilah Tempat jutaan Orang berkumpul Dan sekarang Kita akan balik Menuju ke Kos Berbeda sekali Dengan di Indonesia Selesai Sholat Idul Fitri Kita ziarah Ke kuburan Ke ziarah Makam keluarga Gitu Kita ziarah Ke keluarga-keluarga Kesana kemari Luar biasa Tapi kalau disini Di Mekah Karena gak ada keluarga Atau gak ada apapun Jadi kita balik ke Kos Dan mungkin Sampai disini Video kali ini Semoga bermanfaat Dan saya ucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh